Halo guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini kita akan membahas tentang lightstone pink. Oke, langsung aja yang pertama adalah bahannya dulu ya. Jadi bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk ngecraft lightstone pinknya sendiri. Kalian bisa ngecek aja di bagian craft. Dan disini kalian bisa lihat bahannya apa aja. Jadi bahannya cuma ada dua. Yang pertama kalian butuh lightstone merahnya. Yang kedua kalian butuh vial sebanyak 180. Jadi bahannya tuh gampang banget kalian dapet. Namun yang perlu kalian perhatiin adalah sebelum kalian ngecraft lightstone pink. Itu kalian harus memiliki lightstone merah yang statnya bagus. Kenapa? Karena itu akan mengikut menjadi stat pinknya dan ditambah dengan stat pink yang baru. Maksudnya apa gini loh. Ini kan pink nih. Bentar, bentar. Kita ke merah dulu. Kita lihat dulu lightstone merah. Di mana sih lightstone? Nih, pink kalian bisa lihat bedanya apa. Bedanya yang pertama adalah disini. Lightstone pink itu punya APDP 55 untuk polos. Terus kalian bisa lihat statnya disini 12, disini 32. Jadi ketika kalian ngecraft ke pink, lightstone merah kalian statnya 12 gini, itu akan naik. Kalau nggak salah jadi berapa ya? Jadi 20an, 28, 25, lupa gue. Kalau misalnya max stat, max stat itu 15, 15, 15. Itu akan menjadi 32, 32, 32 kayak gini. Dan kalau misalnya adalah jadi lightstone pink, ini tuh nggak bisa diubah. Yang bawahnya tuh nggak bisa diubah. Makanya harus max dari awal. Karena lightstone pink ini itu bisa di-enhance. Jadi bisa di-plus-in. Nah, kalau misalnya kalian udah terlanjur plus-in. Misalnya disini kalian cuma dapet 28. Kita lihat dulu yang lain. Ini masih 32. Nah, misalnya ini nih. Gue pake yang 29, 29 sama apa nih? Labriff intinya stat lain lah selain APDP. Itu akan ngikut terus. Jadi misalnya kalian plus ini jadi plus 1. Ya, disini tetap kayak gini. Yang nambah tuh ini doang nih. Jadi plus berapa gitu? Plus 10, plus 15, dan seterusnya. Jadi mulai dari sekarang kalian nyari lightstone yang max stat 15, 15, 15. Kalau kalian punya segudang lightstone merah di gudang, itu langsung kalian fuse aja. Fuse aja, gabung-gabungin. Nanti jadi plus 15, baru kalian simpen buat persiapan lightstone pink ini. Kayak gitu. Jadi untuk bahannya gampang banget. Namun yang harus kalian siapin itu cuma statnya aja. Oke. Itu untuk craftnya. Sekarang kita lihat cara enhance-nya. Kalian di black spirit. Nah, disini kalian bisa lihat ada menu baru. Disini kan kemarin kan disini lightstone equip. Dan disini untuk... Eh, disini equip lightstone-nya. Disini untuk fuse-nya kan. Nah, kita lihat dulu yang bawah ini. Yang kedua. Disini untuk masang. Disini kan ada 4 slot ya. Di global juga udah ada. Ini untuk family lightstone-nya. Pertanyaan kalian pasti, Bang, bisa dilepas nggak? Bisa. Cara ngelepasnya gimana? Tinggal kalian klik aja. Terus klik yang disini. Nah, disini kalian bisa lihat untuk ngelepas kita butuh 200 BP atau WP kalau di KR. Tapi kalau di global cuma pakai BP kan kalau ngelepas. Jadi bisa dilepas menggunakan 200 BP. Untuk apa dilepas? Ya, misal kalau kalian dapat misal ini kan 3220 nih. Terus kalian dapat nanti 323232. Ya, otomatis kalian harus lepas ganti dengan yang baru. Ini kan gue punya yang baru nih. Tuh. Ini yang lama 2929, ini 32. Jadi gue bisa lepas yang ini. Terus masang yang ini deh. Ini kalau kepasang ada kuning di bawahnya sini ya. Ini kepasang, ini yang nggak kepasang. Ini gue coba tadi. Nah, terus ini apa? Ini tempat fuse-nya. Jadi pindah ke kanan. Jadi ada dua tab gini. Ini untuk nge-fuse seperti biasa. Ini kan 1414 bagus nih. Jadi gue nggak nge-fuse. Kita, ini dulu ya. Kita sekalian nge-fuse aja gue punya. Ini ada 10 nih. Mumpung gue punya. Jadi kita nge-fuse nyari yang 1515. Kalau hoki, mantap. Kalau nggak hoki, yaudah. Mana nih? Kita fuse dulu. Wih, dapat dong 1515. Tapi perasaan gue udah punya deh. Yang itu. Ini juga 1515. Mantap. Ini nih. Misalnya kita ini. Kita fuse. Dapat 11. Kalau kalian mau nge-fuse, jangan ini ya. Jangan pake auto. Dan kayaknya emang nggak bisa auto sih kalau merah. Karena nanti kalau kalian dapat 1515 nggak kelihatan gitu. Tas. Yah, 1313 dong. Oke, kita udah punya 1515-nya nih. Sekarang waktunya kita gas. Tuh. Nah, bawahnya ini mantep nih tuh. 1515 kan. Kalau yang ini, 4. Oh, udah max. Ini. Aduh, 1313 ya. Ini juga udah max. Nah, kita craft yang bawah aja dulu nih. Yang ini. Eh, bukan deh. Yang ini. Kita yang kiri bawah ya. Kita coba craft yang kiri bawah. Kita langsung craft aja. Nggak pake lama kiri bawah. Yang ini kan ya. Iya, benar yang ini. Ini. Iya, benar. Kita klik dulu. Pilih. Langsung gas. Udah, jadi. Tuh. Startnya 3232. Dapat APDP 55 jadi 10. Kita oke. Nah, terus kita balik. Untuk enhance. Oh, kita pasang dulu dong. Iya dong, harus pasang dulu. Nah, ini. Kalian bisa keluarin. Gue nggak perlu. Jadi gue buang aja. Kita pasang yang ini. Yang 3232. Tinggal ekip aja. Tak. Kepasang. Nah, sekarang untuk enhance-nya. Ini menu ini. Kalian enhance. Kita mulai enhance dari sini. Kalian tinggal klik. Nah, muncul kayak gini. Untuk enhance. Bahannya apa aja? Bahannya kalian butuh ini. Yang merah ini. Dapatnya dari mana? Untuk dapat bahannya ini itu menggunakan atau didapat dari Unchained Ruin. Namun Unchained Ruin-nya bukan Unchained Ruin biasa. Kita lihat dulu tempatnya di sini. Nih. Ini kan Unchained Ruin yang di Global nih. Nanti ada Unchained Ruin yang baru. Yang ini. Ini gue akan buatin videonya setelah video ini rilis ya. Nih. Bahannya jadi yang ini nih. Kalian bisa dapat dari sini. Oke. Ini untuk gitu aja dulu di sini. Karena kita fokusnya ke lightstone pink-nya. Untuk penjelasan Unchained Ruin itu persiapannya gimana. Dan butuhnya apa aja. Gue buatin video setelah ini. Sebelumnya gue akan ngambil dulu ininya Ruin-nya bahannya. Ini dia. Kita ambil. Keluarkan. Langsung ke lightstone. Kembali ke lightstone. Nih. Ini tinggal enhance aja. Udah. Guys. Dan ini bisa gagal ya. Tuh. Gagal. Jadi ini gak 100% jadi. Gini. Yah. Gagal dong. Sisa 18 kali. Bentar. Ini tuh bisa cuma sampai 14. Kita. Ini aja ya. Gak usah. Itu kan bisa auto. Ini kita manual aja nih. Susah bet dah. Yuk 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 yuk. Jadi. Yeay. Tuh. 6x3. 6x3. 6. Jadinya. Oke. Kita gas lagi. Karena ini udah max ya. Kenapa gue gas? Karena lightstone yang ini udah max. Gagal. Nah. Kalian bisa lihat disini. Ini tuh maksimalnya sampai plus 20. Tuh. Sampai plus 20. Aduh. Dapetnya 138. 138. Ini gak bisa di restore kalau gagal. Jadi kalau gagal gagal aja. Tapi tetep. Ininya. Ininya gak nurun nih. Plusannya gak turun. Kita gas ya. Coba ya auto ya. Kalau auto kayak gimana. Kayak gini nih. Tuh. Tuh. Naik 2 yes. Yuk. Yuk. Naik 3. 3. 4. 4. 5. Ayo ayo. 6 dong. 6 nice. Udah. Abis. Cuma sampai plus 6. Dan ini tuh udah gak bisa ditempat lagi nih. Jadi kesempatan tempat tuh cuma sampai 20 kali. Dan. Kalau udah nyampe kayak gini. Itu tuh udah gak bisa di enhance lagi. Jadi ya. Caranya gimana? Kalau mau dinaikin plusnya. Harus buat dari awal lagi. Disitu dia frustasinya lightstone pink ini. Jadi sekali enhance itu satu. Satu apa namanya. Satu lightstone itu. Kesempatannya sampai 20 kali ini. Kalian bisa lihat. Bisa ditempah sampai 20 kali. Kayak ini. Kita auto lagi. 17. Tuh. 16 kali. 15 kali. Oh. Nyampe plus 3. Masih ada 14 kali kesempatan. Kayak gitu. Jadi ini masih bisa ditempah 14 kali. Nah. Gimana? Udah mulai frustasi. Mari pensi di ini. Jangan lah. Jangan pensi dong. Bisa lah. Slow aja mainnya. Tuh. Ya elah. Nge-lag. Woi woi woi. Jangan meledak dong. Kalau gini jangan kalian jadiin vial. Mending kalian cari lagi plus 15 nya sebanyak mungkin jadinya. Oke. Kayak gini. Karena tempatnya cuma 20 kali. Gue baru inget tadi. Nih. Ini kan udah gak bisa nih. Warna merah nih. Nih plus 20. Plus 20 lagi bisa 20 kali. Tempa. Ini masih bisa 14 kali. Jadi ya. Gitulah. Untuk lightstone pink ya. Semoga tidak putus asah. Dan tetap semangat menjalani hari. Ya mungkin gitu aja sih untuk video kali ini. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi aja di kolom komentar. Karena gue masih baru juga di KR. Cuma liat-liat doang. Kalau ada yang mau ditambahin. Atau request konten-konten. Yang lagi request. Sabar ya. Jangan. Ini gue. Gue gak bisa langsung buat banyak video. Sabar dulu. Tanpelan dong. Tapi kalau kalian mau request. Request aja gue ini kok. Gue liat. Gue baca komen-komen kalian. Malah beberapa gue screenshot. Buat ini. Buat inget. Oh gue pernah punya janji gitu. Oke. Mungkin gue tetap untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.